Oke, kembali lagi di B Channel Kali ini adalah Suzuki Karimun Kotak Kalau sebelumnya yang trim DX, kali ini adalah yang trim GX Trim tertingginya ya Bedanya dia udah ada fog lamp yang trim GX Tapi untuk headlamp sama aja masih Mika Buram Dan yang varian GX ini sudah full chrome ya grillnya Untuk mesin sama aja kayak DX Dia 1000cc 4 silinder Ini banyak dipakai di Suzuki Lain seangkatan ya, Carrie sama Katana Dan walaupun ini masih karburator Dia irit ya Dia tuh bisa 1 banding 17 info dari ownernya Tenaganya 54 HP, torsinya 100 Nm Ini ruang mesin sudah dicat Begitu juga kap mesin, tapi belum ada peredamnya Untuk pasaran, udah bertahan banget nih harganya Yang Karimun Kotak ini 60-an, udah stabil di segitu angkanya Pajaknya Plat F Bogor, 900-an PKB-nya Sejak 2003 ke atas yang velg tipe GX sama DX beda ya Yang tipe GX kayak gini, dia motif bintang Tapi untuk profil bandnya udah naik 1 step Aslinya 165-65, ini jadi 175-60 R13 Di samping ada set body molding Usain di fender ya, warna putih Sepion hitam doff, antena disini model tarik dan diatasnya ada roof rail Untuk handle aslinya hitam doff ya, ini udah dipasang aksesoris krum Kita lihat ke dalam Untuk interior Masih hard plastik, yang ini nih yang bahan fabric ini yang besar Door handle disini silver, kayak APV masih pake kayak gini ya Power window dia 2 depan, yang auto yang sisi driver Ada window lock, di bawah ada speaker dan ada door pocket Transmisi manual, 3 pedal Ada laci penyimpanan terbuka Ada tuas pembuka kap mesin Nah yang tipe GX juga ada wiper belakang Ini ada washer untuk wiper belakang Kalau rear defogger sampai DX ada ya Nah ini tadi yang cuma tipe GX, fog lamp Belum electric mirror KCAC Belum bisa dibuka tutup ya Untuk bahan dashboard juga dia standar hard plastik Kuncinya kayak gini standar Remote nya juga tambahan ya Kita coba start up Electronic power steering Bukan APV ya Untuk auto trip masih analog ya Nah ini kalau mobil belum injek sih Kalau kurang dingin Kurang panas mesin agak susah dinyalain ya Nah ini baru bisa Auto trip masih analog Hazard juga penempatan disini ya Masih kayak mobil tahun 80-an, 90-an awal Setir model 3 palang Yang di kanan sini dia Sacklar headlamp Yang di kiri wiper sudah intermittent Tapi belum bisa diatur ya interval waktunya Nah tipe GX juga dapet ini nih Jam digital AC lengkap loh ini Motor arah semburan lengkap Sampai kaca depan untuk front defogger Bahkan ada heater On off AC sendiri Mode eco nih Kalau cuaca udah dingin di luar ya Biar gak terlalu kerja keras kompresornya Head unit tapi udah diganti ya USB AUX Merk Sony Ada slot CD nya juga Adalah chip penyimpanan terbuka Asbak Socket lighter Disini cup folder ya Ini aslinya ada pembatasnya Cuma lagi dicopot Transmisi manual 5 speed Park brake mechanical Dan saking inputnya nih mobil Depet banget loh ini Jarak antar 2 kursi depan Ini aslinya nih Joknya fabric kayak gini Seat bed disini Kerennya nih sudah Dengan high adjuster And grip disini fix Sun visor sisi penumpang depan Polos ya Lampu baca disini udah diganti LED Sepion tengah fix Sun visor sisi driver Ada card holder Ini ada twitter Tambahan Laci penyimpanan terbuka Di bawahnya Laci standar Laci stop opening Ini layout dari Door trim nya Untuk pengaturan kursi driver Standar ya Belum ada set adjuster Kita lihat ke belakang Nah yang di belakang Dia masih engkol Karena power window nya cuma dua depan Tapi disini tetap ada Bahan fabric nya yang besar Untuk bahan standar Herp plastic Yang ini yang bahan vinyl ya Yang bawahnya banyak vinyl Ada seat back pocket Di belakang kursi driver Dan di belakang kursi penumpang depan Di tengah sini Flat floor nih yang sini Serta ini layout Dari dashboard nya Layout nya ini Masih mirip-mirip sama Suzuki Every Bahasa desain nya masih sama Dan tipe GX ini beda disini Hand grip di baris kedua Ini panjang banget Besi ini tengahnya bahannya Seat bed lengkap Sampai baris kedua Headrest juga kiri kanan Adjustable Dan kursi bisa dilipat 40 60 Oh enggak ini flat Dia sama 50 50 Lipatan dari belakang Rem belakang Tromo Nah yang unik ini ya Stop rem itu dia di bawah Model Memanjang Ada emblem tipenya juga Karimun GX Dan guys Bedanya disini ya Dia ada Handlebar nya di belakang Di atas juga ada rear wiper Kalau rear defogger Standar dari tipe GX Rear upper Spoiler Aksesoris tambahannya Kita lihat bagasinya Udah ada tambahan subwoofer Banser up di bawah sini Full size Soalnya kalau ya Cuma kita enggak bisa ngangkat ya Karena dia ketahan Sama Subwoofer Dan tadi pelipatan dari sini Tuasnya Porsi 50 50 Cuma biar rata Ini harus di Angkat dulu headrest nya Baru dari sini Ditarik Didorong Nah dia rata bagasi Kelipatannya Ini desain dari belakangnya Bener-bener ngotak Yang sebenarnya disebutnya Karimun Kotak Set body molding nya Juga tebal yang di bawah Serta Ini layout dashboard nya Dari sisi penumpang depan Oke Sekian Video saya mengenai Suzuki Karimun Kotak GX Tahun 2004 Terima kasih sudah menonton